Jemaat yang dikasih Tuhan, shalom, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kembali kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan masih dalam tema menguasai diri sendiri. Untuk itu mari kita kembali membaca Galatia Fasa 5 ayat 22-23 demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Pada kesempatan ini saya akan mengemukakan kebutuhan kita untuk menguasai perasaan atau emosi kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, emosi yang buruk akan membuat kita jatuh dalam berbagai-bagai macam pencobaan. Itu sebabnya kita harus dapat mengendalikan emosi negatif itu. Kita bukanlah korban emosi buruk kita. Jika kita secara genetik rentan terhadap depresi atau kecemasan atau sifat impulsif atau nafsu, kita mungkin harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan kendali atas emosi kita daripada orang lain. Tetapi ingat bahwa buah penguasaan diri dijanjikan kepada semua orang yang hidup oleh roh kudus tidak hanya untuk tipe keperibadian tertentu. Jika kita hidup dengan terus-menerus menyerah pada emosi buruk kita, kita tidak akan bertumbuh dalam kesalahan. Pengendalian diri berarti mengendalikan emosi kita untuk tujuan yang lebih tinggi. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menulis dalam kolose fasal 3 ayat yang ke-8, tetapi sekarang buanglah semuanya ini yaitu marah geram yang adalah emosi yang sangat buruk. Rasul Yakubus menuliskan dalam Yakubus fasal 1 ayat 19-20, Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran dihadapan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengendalikan emosi buruk dalam pimpinan dan kuatkuasa roh kudus. Saya mau mengajak kita bersama menyanyikan pujian sekolah minggu. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan tidak suka marah. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.